Taukah kamu bahwa di Jakarta ada seorang yang sangat tawadu dan dicintai oleh pembesar habaib di zamannya? Siapa sih beliau ini? Penasaran kan? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Salim bin Toha bin Ja'far Al-Haddad, sosok ulama besar yang tidak banyak dikenal orang. Beliau dikenal sebagai sosok besar yang memiliki kedudukan yang agung, akan tetapi sikap beliau selalu tawadu dengan selalu menundukan kepala beliau. Para pembesar habaib di zamannya sangat mencintai beliau karena kerendahan hati dengan kedudukannya yang tinggi. Beliau tinggal di sebuah wilayah di Jakarta yang bernama Pasar Minggu. Di Pasar Minggu inilah dikenal sebagai kampung Al-Haddad karena banyak bermukim di kawasan Rawajati para sadah dari kalangan Al-Haddad. Ada sebuah kisah hubungan antara Habib Salim bin Toha Al-Haddad dengan Habib Salim bin Jindan. Suatu ketika, Habib Salim bin Toha Al-Haddad sedang tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Di mimpinya, Syekh Abu Bakar bin Salim berkata kepada Habib Salim, Besok ada salah seorang puteraku yang datang ke kotamu, namanya sama dengan namamu, maka sambutlah ia. Sontak ia terbangun, bahkan saat itu masih pukul 2 dini hari. Seketika itu, Habib Salim langsung bergegas mempersiapkan segalanya dan memesan sebuah dokar untuk menjemput seseorang yang tidak tahu siapa, orang yang dimaksud oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Sesampainya di stasiun, kala itu sedang tiba sebuah kereta dari Surabaya dan dilihatnya oleh beliau penumpang yang turun satu persatu. Hingga dilihat seorang pria parubaya yang berwajah Arab sedang turun dari kereta. Seketika itu, beliau berkata kepada pria tersebut, Apakah namamu Salim? Sontak pria itu kaget dan menjawab, Betul, namaku Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim al-Hadad gembira dan berkata kepada Habib Salim Jindan, Datukmu semalam mengunjungiku dan aku disuruh menjemputmu. Di saat itulah terjalin hubungan antara Habib Salim bin Toha al-Hadad dengan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, Yuk share videonya. Sekali lagi ya.